Halo semua balik lagi bersama saya Sony 17 lama gak bikin video karena banyak banget kesibukan kerja yang gak bisa buat saya nyempetin waktu untuk buat video unboxing dan kali ini saya udah ada waktu dan luangin buat video unboxing smartphone lokal dengan layar kekinian yaitu Advan S5 full view smartphone ini dibanderol dengan harga yang cukup murah yaitu kisaran harga 800 ribuan rekomendasi buat kalian yang ingin cari HP murah tapi mewah dari desainnya sendiri kita dilihat dari gambarnya sendiri cukup kelihatan mewah dengan kamera yang sudah meniru miru kekinian banget jadi di sini bisa dilihat di depan udah ada logo Advan kecil di atas warna putih dan disini ada gambar dari smartphone nya dan dibawahnya lagi ada tipenya yaitu S5 full view dan ukuran layar 5 inch di atas ada logo Advan dan kita pindah ke samping kanan ada idos operation system dan kemudian di samping kiri juga ada logo Advan di bawahnya lagi ada dimana Advan ini dibuat yaitu dibuat di Indonesia dan dimana PT nya diproduksi dan disini saya mendapatkan warna black ini ada nomor seri IMEI nya dan tipenya Advan SD my full view ini rekomendasi buat kalian jadi disini kita ke belakang dulu kita dilihat disini ada display nya yaitu layar main mpGA dengan ukuran 960x480 dengan memori RAM 1 GB dan ROM internal 8 GB resolusi kamera 5 megapiksel bagian belakang dan 5 megapiksel bagian depan disini juga ada wifi band LED bukan LED maksudnya LTE chat dan disini ada Bluetooth disini juga udah support kabel OTG dan g-sensor dan GPS disini cukup unik harga 800 ribuan udah support OTG baru nyadar dan dibawah ini bisa dilihat ada resolusi layar 18.9 dengan ukuran 5in dan RAM 1 GB ada Advan security dan ada gambar OTG jadi untuk kelihatannya kita nggak usah lama-lama langsung aja kita buka smartphone nya dan ini dia bentuknya yang dibungkus dengan plastik wajar banget dibungkus dengan plastik karena smartphone ini dibanderol dengan harga ya cukup murah yaitu 800 ribuan jadi kita singkirin dulu plastiknya ini kita singkirin juga HP nya taruh sini kita lihat dalamnya ada baterai baterainya ini sendiri berdaya kapasitas 2000mAh kita singkirkan plastik disini ada panduan cepat Advan S5F review kemudian kita tata dulu kita rapikan kita singkirin midusnya kita tata rapikan dulu dan kemudian ini adalah panduan dan ketentuan garansi dan juga ada kartu garansinya yang udah ada di dalam dan kemudian disini juga ada adapter cache dengan input 2,2 ampere dan disini ada kabel data yang kita menggunakan micro USB disini juga ada silica gel disini juga ada segel Advan dan kita juga dapat yang namanya headset oke headsetnya ya boleh mungkin gitu juga kita singkirin dulu untuk ininya dan kita tata dulu untuk penasaran bagaimana desain ataupun wallpaper dari gambarnya nanti kita kita nyalakan kita lihat luarnya jadi backacingnya ini terlihat seperti kaca dan ini resolusi ukuran layarnya 5 megapixel disini bisa dilihat ada kilauan kilauan seperti macam kaca jadi kalau dilihat dipegang itu cukup enak bisa dilihat sendiri ini padahal bahannya cuma plastik jadi kelihatan seperti kaca kelihatan mewah jadi kalau bisa dibikin judul sih api mewah tapi murah dan disini juga dari desainnya cukup unik agak memanjang disamping kanan ada tombol power dan juga diatasnya ada volume rocker plus dan down bisa dilihat di depannya ukuran layar 5in dan disini di bagian atas ada kamera 5 megapixel dan disampingnya ada speaker untuk telepon speaker telepon dan disini kita lihat disampingnya kelihatan ada chrome chrome nya diatas ada port micro USB dan dan disampingnya lagi ada audio jack kita pindah ke bawah disini kita lihat kecil yaitu microphone maaf ya kameranya agak ngeblur ada microphone di bagian belakangnya ada speaker musik jadi agak nggak kelihatan karena hitam diatas ada kamera 5 megapixel dan juga ada LED flash nah untuk kita bisa melihat tampilan dari smartphone ini kita nyalakan dan terlebih dahulu yakni kita buka dulu di sini juga sudah terlihat yaitu dua slot SIM card dan juga slot kartu SD kita nyalakan dulu dan kita nyalakan dulu kita tunggu sampai selesai maaf kameranya agak goyang jadi ini saya tata hampir jatuh sekalian sambil nata kita tunggu dulu untuk menyala masih lama prosesnya nah ini adalah resolusi buat rekomendasi buat kalian yang punya budget cuma satu kita mending beli produk lokal yang kekinian kita lihat di sini layarnya layarnya oke ini adalah tampilan dari advanced s5e full view bisa dilihat sendiri tampilannya cukup mewah terlihat meliurkan dengan layar resolusi 18 banding 9 yang sudah sudah cukup kekinian mati oke kita lihat di sini banyak-banyak banget menunya cuma yang saya disayangkan di sini banyak aplikasi yang menurut saya nggak begitu untuk kepake dipasang dan dicampur randukan di sini bisa dilihat ini adalah tampilannya jadi sekarang tampilan cuma di slide doang bukan ada menu yang cukup simpel jadi nggak usah tekan menu dan kemudian cari cari geser lagi dan kemudian langsung aja kita ke menu setelan di setelan ini kita datang langsung ke about phone di sini kita bisa lihat untuk androidnya androidnya menggunakan 7.0 yaitu android no got dan kemudian bisa dilihat untuk idosnya idosnya sendiri memakai idos 7,32 oke ini udah mentok dan kemudian kita kembali aja saya akan mencari dimana tempat untuk menghidupkan kabel otg apakah HP ini benar-benar bisa menghidupkan kabel otg oke apa tidak jadi kita saya cari dimana on offnya atau otomatis jika sudah dicolokkan dan juga masih belum ketemu dimana tempatnya yaudah langsung aja kita lewatin sebentar nunggu ini nyari mulu kita ketemu 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 dan kemudian kita lewatin dulu kita menuju ke penyimpanan ke penyimpanan telepon atau penyimpanan memori internal disini bisa dilihat ada 8 GB dan ini terpakai hampir 5 GB cukup 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 banyak banget karena penggunaan aplikasi yang nggak berguna tadi dicampur adukan disitu dan disini bisa dilihat sendiri dari sistemnya dan kemudian terpakai berapa total ruang disini ada total ruang 8 GB dan tersisa cuma 3,06 persen nah bisa dilihat sendiri kita kembali aja dan saya ingin mencari fitur-fitur yang kekinian jadi layar yang kekinian kalau nggak disupport dengan keamanan keamanan perangkat yang keamanan perangkat yang nggak kekinian itu rugi banget jadi kita lihat disini dan bener banget disayangkan banget disini cuma ada geser tada pola pin dan password jadi disini yang disayangkan banget itu enggak ada fitur face unlocknya sama sekali jadi keamanannya sih masih standar kalaupun di kekinian sih rasanya saya belum cukup ya oke kita lihat untuk pegangannya sendiri juga enak untuk pegangannya sendiri pegangannya sendiri cukup enak jadi enggak gampang jatuh dan video ini mungkin singkat tapi mungkin juga bisa berguna buat kalian semua karena mengasih tahu atau rekomendasi smartphone murah dengan harga yang cukup terjangkau dan ini adalah tampilan menu yang saya lihat tadi banyak banget aplikasi yang nggak berguna jadi untuk data nyalanya itu tinggal di slide ke bawah jadi disitu ada Bluetooth ada Wi-Fi ada data dan ada masih banyak lagi location ataupun GPS dan lain-lain Nah untuk kalian yang suka video ini jangan lupa kalian untuk subscribe like dan share jika kalian pengen ngasih tahu teman-teman agar dengan smartphone yang murah tapi mewah jadi kalau dibandingin dengan ever cost mungkin hampir sama tapi aku enggak pernah ngebanding-bandingin yang ada ini aja oke bisa dilihat sendiri ini adalah tampilan menu yang cukup simple tinggal geser-geser-geser-geser dan bisa dilihat tampilan kacanya itu cukup mengkilat jadi kalau terlihat atau terkena sinar lampu atau matahari itu nantinya akan berkilau dari disini sendiri cukup ramping enggak begitu terlalu tebal agak tipis dan kemudian untuk gegamannya sih enak karena smartphone ini menggunakan solusi yang panjang panjang bukan melebar jadi anak zaman sekarang mengikuti tren yang seperti itu nah itu adalah video singkat yang bisa saya sampaikan semoga kalian bisa terhibur dan rekomendasi buat kalian semua untuk handphone-handphone yang menurut saya layak untuk di unboxing jadi jangan lupa lagi saya ingatkan jangan lupa untuk like subscribe dan share ke teman kalian jika kalian mau komen silahkan komen di bawah koreksi mana yang kurang baik nanti saya akan perbaiki jadi karena kalian lah saya bisa seperti ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya goodbye